Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lulis kali ini saya akan memasak dadah telur bahan-bahannya yaitu 5 butir telur sangrai kelapa ya ini dari super 4 kelapa ya 1 juring gitu ya 1,4 kelapa ini disangrai 1 buah kentang ukuran besar ya ini udah digoreng melalui bumbu bumbunya yaitu 10 cabai merah 3 kemiri 6 bawang merah 5 bawang putih 1 sendok makan kaldu jamur inilah teman-teman bahan-bahannya ya simpel sekali ya yuk mari kita ikuti proses memasaknya ya ayo teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya berikutnya mari kita ikuti proses masak selanjutnya inilah teman-teman bumbu yang saya haluskan tadi bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah ya ini udah saya tumbuk ya tumbuknya nggak begitu halus ya tumbuk asar ini udah saya tumis ya ini udah wangi sekali ya ini udah saya tumis ya udah saya tumis tuangkan ke sini nanti untuk caputan dengan telurnya dan ini kentangnya tadi ya ini udah saya tumbuk ya mari kita ikuti proses selanjutnya ya nah inilah teman-teman kita masukkan yang 5 telurnya ya ke tempat pemangkok yang udah ada bumbunya tadi ya nanti kita aduk sampai rata ya kita masukkan ini ya kaldunya ya biar rata dan kita kocok-kocok sangrai kelapanya kita masukkan ya kita aduk ya sangrai kelapanya biar menyatu dan merata ya nah ini udah merata ya teman-teman ya kita masukkan kentangnya ya kita aduk sampai merata lagi nah teman-teman ini udah tercampur rata ya sangrai kelapanya kentangnya ya ambah bumbunya ya ini teman-teman silahkan dites rasa ya sesuai dengan selera teman-teman ya mari kita ikuti proses mendadarnya ya kita dadar ya telur ini nah kita dadar ya teman-teman ya ini wajahnya udah kita panaskan ya udah dikasih minyak kita ratakan ya samping-sampingnya ya teman-teman ini apinya kecil aja ya nah sekarang teman-teman dadar telur ini kita balik ya saya cara membaliknya dengan cara begini teman-teman ya ini ada wajan ya di bawahnya ya ini wajan ini saya teplokin aja ya ya ini teman-teman cara membalikannya seperti ini saya ya jadi ganti wajan ya tadi kan pakai wajan ini ya nah ini terus saya teplokin nah kesini ya gitu jadi kita bisa dibalik ya ini apinya kecil aja ya biar nanti mateng merata ya ini tengah tengah ininya nanti dia mateng ya kita putar-putar aja ya nah ini udah mateng ya teman-teman ya ini udah wangi sekali ya nah sekarang kita matikan aja apinya ya nah teman-teman ini kan ada-ada minyak ya di pinggirnya tuh dikit-dikit ya ini minyaknya kita tuangin aja ya minyaknya kita tuangin ini teman-teman ini kan minyaknya udah gak ada ya udah saya tuangin ya yang tadi ada minyak dikit-dikit ya sekarang udah sepa tinggal sekarang kita angkat ya ini tunggu dingin dulu sebentar ya ya teman-teman ini udah dingin ya ini cara mengangkatnya ya biar nanti struktur ininya gak rusak ya saya karanya begini tuh ini kan ada piring nah piring ya nanti kita balikin ini teman-teman hasilnya ya bisa kan cara membalikannya ya mengangkatnya ya kita tumplokin dulu piringnya ya ke atas dadar telur terus kita balikin ini posisinya udah dingin ya teman-teman ya biar kita megangnya kuat ya tuh lihat cantik sekali ya inilah teman-teman hasil masak saya hari ini yaitu dadar telur pentang sangrai kelapa ini teman-teman wangi sekali ya ini dadar kelapanya sangat tercium ya apa sangrai kelapanya ya wangi sekali silahkan teman-teman untuk mencobanya ya ini rasanya gurih sekali di sini ya ada pedasnya juga ada ya karena menggunakan cabai merah tadi ya gurihnya juga ada dari sangrai kelapa ya ya silahkan teman-teman untuk mencoba ya pasti menu ini disukai sekali sama anak-anak ya ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti masak saya hari ini ya oh ya teman-teman ini cantik sekali ya merata sekali tuh ya ini ya tuh ya jadi kering ke dalam-dalamnya ya teman-teman ya ya pokoknya teman-teman cara masaknya seperti saya tadi ya nanti hasilnya akan seperti ini ya tidak akan kecewa ya terima kasih teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati